Kalian berada di atas panggung, sendirian, dengan tatapan sejuta penonton. Kalian merasa takut sejenak. Untungnya, kalian ditonton dari rumah. Kalian lega. Semakin yakin untuk menunjukkan bakat, kalian membuka mulut dan mulai mengeluarkan suara mertu. Tapi dari mana suara mertu ini berasal? Secara umum, mekanisme untuk menghasilkan ucapan manusia dapat dibagi menjadi tiga bagian. Paru-paru, pita suara dilaring, dan artikulator. Paru-paru sebagai pompa harus menghasilkan aliran udara. Dan tekanan udara yang memadai untuk mengedarkan pita suara. Tekanan udara ini adalah bahan bakar suara. Pita suara kita adalah bagian dari laring, dan terutama digunakan untuk menghasilkan ucapan. Organ ini bergetar ketika kita mengeluarkan udara dari paru-paru, dan menyebabkan penurunan tekanan. Inilah yang membuat kita bisa menghasilkan nada yang berbeda-beda. Nada tinggi dihasilkan ketika otot-otot dilaring menegang. Sementara nada yang lebih rendah dihasilkan ketika otot yang sama meregang. Tapi selain itu, tiap orang juga punya karakter suara yang berbeda. Mulai dari yang serak hingga cempreng. Nah, perbedaan tinggi rendah serta karakter suara ini diakibatkan oleh perbedaan bentuk serta ketebalan pita suara masing-masing orang. Ketebalan pita suara pria 17,5-25 mm. Sedangkan ketebalan pita suara wanita sekitar 12,5-17,5 mm. Ibarat senar kitar, semakin tebal senar, maka suara yang dihasilkan juga akan semakin rendah dan berat. Bagian terakhir, artikulator. Bagian dari saluran vokal di atas laring yang berdiri dari lidah, langit-langit, pipi, dan bibir. Cara mengartikulasikan dan menyaring suara yang berasal dari laring. Dan sedikit banyak berinteraksi dengan aliran udara laring untuk memperkuat atau melemahkannya sebagai sumber suara. Lalu, kenapa ada orang yang suaranya lebih indah dari orang lain? Misalnya, orang-orang yang kita lihat mengikuti kompetisi menyanyi atau menjadi musisi. Mengapa tidak semua orang menyanyi dengan suara yang sama indahnya ya? Menurut peneliti, suara menyanyi yang tidak indah bisa diidentifikasikan dengan kurangnya ketepatan nada, waktu, dan ingatan notasi. Termasuk panjang notasi yang dipertahankan dan ketepatan lirik. Menurut peneliti, kebanyakan orang bisa menyanyi dengan tempo dan ingatan notasi dengan baik. Namun, ada orang yang tidak bisa memenuhi kriteria ketepatan nada atau yang disebut dengan intonasi. Ya, inilah yang membuat seseorang memproduksi suara yang false atau sumbang. Ahli, memperkirakan ada 60% orang di dunia yang tidak bisa memenuhi kriteria ketepatan nada ini. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, mengapa sebagian orang tidak bisa menyanyi dengan nada yang tepat? Menurut peneliti, ini ada hubungannya dengan otak manusia. Kebanyakan orang memiliki kemampuan untuk mendengar nada dengan tepat. Namun otak mengirimkan instruksi yang keliru pada pita suara ketika mencoba memproduksi nada itu. Inilah namanya kesalahan imitative deficit. Pita suara kita juga dipengaruhi oleh faktor keturunan dari orang tua kita. Suara yang kita produksi saat menyanyi juga dipengaruhi oleh bentuk mulut, tenggorokan sampai rongga hidung. Namun, bukan berarti orang yang sulit menyanyi dengan nada yang tepat tidak bisa bernyanyi dengan suara yang indah lho. Menurut peneliti, ini bisa diperbaiki dengan cara latihan vokal yang tepat. Seperti apapun suara teman-teman, menyanyilah dengan gembira. Dan jangan lupa untuk berlatih. Perjalanan kita telah berakhir. Sampai jumpa di lain kesempatan.